Artinya gini, saya sudah menangani orang yang masuk Islam sudah lumayan banyak Dan kami juga selalu mengajarkan kepada mereka apa Kalau sebelum masuk Islam, lu sudah hormat sama orang tua lu Setelah masuk Islam, lu harus lebih hormat Jadi kalau orang tua lu sampai menentang atau melarang dan segala macam Lu boleh jawab, tapi harus dengan cara yang paling lembut Ada satu jawab saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, saudara-saudariku jumpa kembali di Al-Ayubi Channel Salam satu Tuhan, salam akal sehat Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Dan Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita Kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat Amin, amin ya rabbal alamin Teman-teman, mungkin video ini tidak tayang di channelnya Dr. Richard Lee Ya teman-teman ya, mungkin tidak tayang di channelnya Dr. Richard Lee Dan mungkin dan memang pasti ya, pasti ada pro dan kontra Ada yang pro dengan Dr. Richard Lee Dan juga pasti ada yang kontra dengan Dr. Richard Lee Itu sudah perkara biasa Saya tak ingin masuk ke situ Apapun niat daripada Dr. Richard Lee ini Saya, kita mungkin cuma bisa mendoakan Semoga beliau tersentuh hatinya Semoga beliau diberi hidayah oleh Allah Amin ya rabbal alamin Teman-teman Mungkin sebagian teman-teman Kenapa sih Dr. Richard Lee ini ngundang Ilia Kenapa sih ngundang Ustadz Halid Basalama Kenapa ngundang ini, itu, ini, itu Sehingga menimbulkan polemik dan lain sebagainya gitu kan Menyinggung-nyinggung masalah Islam dengan Kristen gitu kan Ya Apa ya teman-teman ya Buat saya sih, itu sah-sah saja gitu kan Tapi harus berimbang dong Kalau videonya Ilia ditayangkan Seharusnya videonya daripada Koh Don Ditan ini Juga harus ditayangkan di channelnya Dr. Richard Lee gitu ya Sekali lagi teman-teman Mungkin video ini tidak tayang di channelnya Dr. Richard Lee Kita simak seperti apa sih videonya Tapi sebelum kita mulai nih ya Kita mulai masuk ya Makan hangat sekali di teman-teman Banyak banget Kenapa? Kan saya dah dulu ngomong juga ya Sebenarnya Waktu saya ngomong besoknya di grup langsung Keluar kalimat grup orang tua Grup keluarga Jadi kan pasti gak gampang Pasti gak gampang Kau Doni dulu waktu pertama kali mualaf Dapet tentangan gak dok? Alhamdulillah enggak Karena keluarga gue bukan keluarga yang Oh lu gak boleh pindah agama Enggak Alhamdulillah sama sekali gak ada masalah Tetapi gini Saya udah nonton juga Videonya Dr. Richard sama Ustadz tadi Oke yang namanya respon keluarga Apalagi keluarga besar Itu pasti ada Tetapi Belum tentu apa yang ditakutin oleh Dr. Richard Semuanya terjadi belum tentu Tapi kalaupun terjadi Itu juga bukan harus Keluarga terpisah Artinya gini Saya sudah menangani orang yang masuk Islam Sudah lumayan banyak Dan kami juga Selalu mengajarkan kepada mereka Apa? Kalau sebelum masuk Islam Lu udah hormat sama orang tua lu Setelah masuk Islam Lu harus lebih hormat Jadi kalau orang tua lu Sampai menentang Atau melarang dan segala macam Lu boleh jawab Tapi harus dengan cara yang paling lembut Masya Allah Ini mantap sekali ya Di dalam Islam Saudara-saudariku Kalau sebelum mu'allaf Kalau sebelum masuk Islam Sudah hormat terhadap orang tua Sudah taat terhadap orang tua Sudah Sudah patuh terhadap orang tua Setelah masuk Islam Maka wajib Ya harus lebih hormat lagi Harus lebih menghargai lagi Harus lebih mentaati lagi Selama perintah orang tua yang beda agama Tidak bertentangan dengan perintah-perintah Allah Tentunya tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam Kalaupun bertentangan Dan memang harus ditolak Ya tolaklah dengan cara yang baik Juga dengan cara yang lembut Mantap luar biasa Islam itu Saudara-saudariku ya Langsung aja Ada satu maaf saya Orang punya hotel Punya rumah sakit Punya perusahaan kontrako besar Gara-gara dia masuk ke Islam Anak itu dibuang dari keluarga Tinggal di studio saya kurang lebih 6 bulan Alhamdulillah sekarang udah jadi pengacara Tetapi pada selagi tinggal itu Dia bener-bener gak punya apa-apa Kita bantu dia dari 0 Sampai akhirnya Dia bisa menjadi pengacara Bulan ke-6 Yang namanya ibu kan punya kasih sayang dengan anak Kan gak bisa hilang lagi Akhirnya dihubungin itu anaknya Cuma nanya gimana kabar kamu Cuma satu kalimat begitu Saya langsung nyuruh Mualap saya itu Kamu pulang ke Bandung Temuin ibu kamu Cium tangan ibu kamu Kalau perlu cium kaki ibu kamu Alhamdulillah Langsung dijalannya besoknya Sekarang kamu Masya Allah Ini yang diceritakan Pak Donditan ini Bang Glenn teman-teman Kita tahu kisahnya bersama Memang berbulan-bulan luntang lantung Berbulan-bulan ditolak oleh orang tuanya Dan Setelah 6 bulan Kurang lebih 6 bulan Beliau Diterima oleh keluarganya Dan sekarang sangat baik Sekarang sangat baik dengan keluarganya Dan Bang Glenn juga membuktikan kepada orang tuanya Kalau sebelum masuk Islam Dia adalah anak yang patuh Menghargai orang tua Menghormati orang tua Setelah masuk Islam Bang Glenn Lebih menghormati lagi Lebih mencintai lagi Lebih patuh lagi Terhadap orang tuanya Itulah ajaran Islam yang sesungguhnya Jadi belum tentu semua yang ditakutkan terjadi Jadi pelajaran Jangan Tapi gini Yang namanya keputusan itu adalah hak Pribadi daripada Dr. Ica Hidayah bukan dari saya Bukan dari Ustaz Ustaz siapa-siapa Bukan Yang saya pelajari Ini adalah hubungan pribadi Saya privat dengan Tuhan Apa yang saya percaya Dan saya tidak perlu mengumumkan itu Dan saya tidak perlu Bahkan sebenarnya saya juga tidak perlu izin dengan orang tua saya Dan saya tidak perlu membukai kemana-mana Ya andai kata mungkin orang tua atau keluarga atau siapa pun Tidak setuju Tapi saya bertanya dalam diri hati saya Pribadi yang paling dalam Siapa yang saya yakini Dan saya jalankan gitu Menurut saya sampai di sana saja Kalau seperti itu boleh kodondi Boleh Nanti kalau ada waktu saya mau belajar dengan kodondi Boleh Kalau boleh saya diundang studio Gantian podcast Siap Mantap ini ya Mantap ya Koh Don Ditan Sudah diundang Pernah diundang oleh Dr. Richard Lee Dan selanjutnya Semoga saja Dr. Richard Lee ini bisa Ya Bisa hadir Ke Studionya Koh Don Ditan Yang disitu banyak berjejer Tuh Bible-bible ya Dari Yang awal sampai yang baru Sampai yang lama sampai yang baru Itu ada-ada semua Semoga saja Beliau Mau mempelajari itu ya Sekali lagi teman-teman Pasti Pasti ada yang pro Dengan Dr. Richard Lee ini Dan pastri Pasti juga ada yang kontra Dengan Dr. Richard Lee Ya Apapun niat Yang ada di dalam hati beliau Kita cuma bisa Mendoakan Saya pribadi ya Saya pribadi Cuma bisa mendoakan Semoga beliau Dibuka pintu hatinya oleh Allah Semoga beliau Diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbil Alamin Mohon maaf Jika ada silap kata Saudara-saudariku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!